Perang di babak ke-6 Di antara berbagai kepentingan Kita telah melanggang buana Kini kita putar mesin waktu ke tahun 1952 Mampir ke Paris Van Jepa alias Bandung Untuk mengikuti Kongres Wanita Indonesia ke-2 Sesungguhnya telah berulang kali Atau tidak kurang dari 10 kali Kaum perempuan Indonesia menyelenggarakan Kongres Sejak tahun 1928 Namun karena selalu bergantikan di nama Maka akhirnya nama Kongres tidak lagi menurut burutan Berikut adalah sebuah episode kecil Yang memberi ilustrasi Bahwa keberadaan mereka tidak sesederhana Yang dibayarkan Selamat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak membawain aspirasi Kaum perempuan sendiri Salah satu contohnya ya Perkawiran Soekarno tidak diprotes Berarti itu kan menyakiti wanita Menghianati kaum perempuan Pejuangan perempuan Seharusnya kita mempersoalkan itu Terutama karena masyarakat kita kan Sangat paternalistik Bapak itu panutan Saya kira kritik itu penting Untuk ditindak lanjuti Tidak gampang Karena dari golongan Islam Soal poligami tidak mau diikut-unggit Bagi mereka itu ketentuan agama Yang tak bisa diubah Organisasi perempuan yang bermuara pada pahitan kiri juga Tidak mau mengungkit-unggit Soal poligami perkawinan Soekarno Tapi alasannya beda loh Dengan golongan Islam Mereka bilang lawan kita bukan Soekarno Tapi imperialisme Dan neokolonialisme Jadi biarkan saja soal Soekarno kawin lagi Yang penting kita lawan neokolin Saya kira musuh kita nekolim ya Poligami Ya iya kan ibu-ibu Masalahnya kan tidak seserhana itu jeng Kalau kita tidak bijaksana merampul pendapat orang lain Dan mengajukan pandangan kita sendiri Kita bisa pecah Kalau kita pecah banyak yang untung kan Rep Tapi persatuan yang bagaimana Kalau rentan perbedaan begitu dalam dan kondruktif Repot memang Suami saya juga melihat reksi Dan kacau soal perkawinan Soekarno Karena kenapa gitu Bahwa bangsa itu kawin lagi Padahal kan masyarakat kita masih paternalistik Suka meniru tokoh-tokoh yang dia puja Peligami jelas Kau perempuan Kok ngasih contoh peligami Terus pemerintah selalu mendesakan Agar kita membantu repulusi Tapi repulusi apa Tidak jelas bagi perempuan Saya juga tidak setuju Kalau kita coba jadi colong pemerintah Kita harus tegas Begitulah Kita jalan saja Kita atur Kita tidak pecah Saya kira agenda kongres Kita kali ini ada dua Mengapalus perjalanan kita Dan memerumuskan pilotis kerja Oke Mari kita mulai sidangnya Jangan lupa agenda kita Untuk membahas Masalah perdagangan anak Usia kawin Candu Sosial Tunisia Juga harus kita bahas dengan baik Mudah-mudahan Kita bisa independen Dari tarik-tarikan Kepentingan dan kelemahan Kita sendiri Ya Oke Terima kasih banyak Baik Terima kasih kami dari Kelompok Buruh Cerdas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Terima kasih